Kasus positif virus corona varian baru dari Inggris atau B.1.1.7 sudah dinyatakan masuk ke Indonesia. Virus ini diakini lebih menular hingga 70% dan menanggapi masuknya virus varian baru, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak khawatir asal menerapkan prokes secara ketat. Sementara itu, ahli epidemiolog Diki Budiman mengatakan, varian baru virus corona B.1.1.7 asal Inggris berpotensi merugikan dan memperburuk pandemi. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak khawatir tentang masuknya virus corona varian baru atau B.1.1.7 yang telah menginfeksi dua orang TKI Arab Saudi asal Karawang. Dua orang pasien yang semula dinyatakan positif terpapar virus mutasi baru asal Inggris ini sudah dinyatakan sembuh. Tidaknya itu, menurut Presiden belum ada bukti ilmiah yang mengatakan virus ini lebih berbahaya atau mematikan. Jokowi meminta semua pihak agar melakukan upaya pencegahan agar penyebaran virus mutasi ini tidak meluas. Presiden juga meminta masyarakat selalu disiplin menerapkan TKM. Saudara-saudara semuanya untuk tidak perlu khawatir karena ditemukannya dua kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus corona dari Inggris atau B.1.1.7. Dua orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru ini lebih mematikan. Pencegahan agar tidak tertular virus dengan varian baru ini juga telah kita lakukan bersama-sama. Untuk itu, mari kita tetap berdisiplin, menjalankan protokol kesehatan. Sementara itu epidemiolog Griffith University Diki Budiman menilai varian baru virus corona B.1.1.7 berpotensi merugikan dan memperburuk pandemi. Menurut Diki, tingginya interkoneksi antar negara di dunia menjadi celah masuknya strain baru virus corona ke Indonesia. Jadi karena dia turunan sekian, maka dia punya kemampuan yang lebih efisien dan efektif dalam menginfeksi. Kemudian juga jumlah viral loadnya untuk B.1.1.7 ini lebih tinggi dari varian sebelumnya atau yang awal. Nah ini yang tentu kenapa bisa merugikan karena orang yang misalnya lansia yang punya faktor risiko akan sangat mudah selain terefeksi juga mengalami derajat keparahan yang lebih parah. Diki menyarankan, pemerintah perlu memperketat penerapan 3T, testing, tracing, treatment, dan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Selanjutnya pemerintah perlu mengadakan vaksinasi berkali-kali lipat untuk bisa mendekat penularan corona varian baru. Tim Liputan AI News melaporkan.